Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Selamat bereskihan Kali ini saya mau sedikit Berbagi cerita atau kisah Kalau dikerja di Taiwan Kalau dapat lemburan Ya lumayan Tapi kalau tidak ada lemburan Bisa dibilang pas-pasan Mungkin Cerita ini Tidak bermaksud Untuk sombong atau gimana Ini hanya berbagi kisah Kalau kerja di Taiwan Kalau ada lemburan Kita senang kerja pun Kita tidak merasakan capek Apa gimana Mungkin Di luar sana Mungkin banyak Yang lebih daripada ini Gajinya Jangan perlu lama-lama lagi Kita buka Seperti apa gajinya Di Taiwan Kalau ada lemburan Banyak Ini ya Gajian bulan 2022 Bulan Tanggal 5 Bulan 5 Tanggal 5 Ini di sini Gajinya Gajinya Gaji Gaji pokok 25 750 Ini untuk gaji pokok Ini untuk gaji pokok Standar Taiwan 25 250 Ini yang 500 tambahan Untuk 1 kali kontrak Karena ini sudah kontrak 2 Jadi tambahan 500 Terus ini yang di bawahnya Ini lemburan Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk lemburannya Dapat 25 797 Ini Untuk Hari sabtunya Full ya 4 hari ya Terus Hari biasa 4 jam ya Jadi lemburan Total 25 797 Dan Ini yang 5000 Ini Untuk Subjedi makan Ya Uang makan Kalau lemburannya Dapat 5720 Ya Jadi Keseluruhan Total Gaji Bulan 5 Ini Ini Total Total 57 1267 Ini Gaji 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 kotor Belum ada Potongannya Gaji kotor 57 267 Dan Ini Untuk Asuransi Asuransi Kesehatan 540 Dan Untuk Bawahnya Asuransi Tenaga Kerja 700 731 Pajak Pendapatan Dipotong 18 Persen Yaitu 8.271 Biaya Makan Asrama Itu Masya Potong Mas Ini Untuk Makan Mas 2000 Terus Tabungan Ini Untuk Tabungannya 5000 5000 Ini Tabungannya Terus Total Total Untuk Potongan Semuanya 16 542 Jadi Total Gaji Bersih 40 40 40 725 Oke Inilah Gaji Real Ini Tapi Banyak Lembur Hari Sabtu Lembur Hari Biasa 4 Jam Terima Gaji Bersih 47 47 Eh 40 725 Kalau Krus Sekarang 49 4 Krus Sekarang 49 4 Oke Jadi Sekian Ya Informasi Gaji TKI Taiwan Ya 2022 Ya Oke Sekian Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh